Beredar sebuah video di media sosial, Medsos, yang menampilkan aksi seorang preman bernama Beni melakukan penganiayaan kepada ibu penjual sayur berinisial LWG dan putri korban TSH-13. Kasus penganiayaan ini terjadi di Pajak Gambir, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 5 September 2021, pagi. Kini pelaku melaporkan korban ke polisi dengan dali dirinya juga menjadi korban penganiayaan padahal yang bersangkutan telah membuat LWG dan TSH babak belur. Dikutip tribunwow.com dari tribuntandahubungmedan.com, info ini dikonfirmasi oleh Kapolsek Percut Seituan, AKP Jan Piter Napitupulu. Jan Piter menyampaikan, pelaku mengaku dirinya kena cakar dan pukulan korban saat cek cok, namun serangan korban berhasil ia tangkis. Kini pihak kepolisian tengah menunggu hasil visum pelaku, cuma kita lagi nunggu hasil visum juga, terang Jan Piter. Sementara itu pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara, penangkapan itu dilakukan tim reskrim Polsek Percut Seituan pada selasa tanggal 7 September 2021, Dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, pelaku dikenakan pasal 351 Junto 170 dan terancam hukuman 7 tahun penjara, dia mengakui dia menendang ibu itu, tutupnya. Terima kasih telah menonton!